Intro Pengurus Wilayah Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia atau IPMI Provinsi Gorontalo Periode 2021 hingga 2026 resmi dilantik oleh Ketua Umum IPMI Ingrid Kansil secara virtual di Belelimbui Kota Gorontalo pada Senin 20 Desember 2021 Hadir secara langsung pada pelantikan itu Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim Anggota Komite 8 DPR RI Ida Syahidah Rusli Habibi serta sejumlah pimpinan organisasi perempuan Provinsi Gorontalo IPMI merupakan organisasi kemasyarakatan yang dibentuk dan didirikan untuk meningkatkan peran dan kontribusi pengusaha muslimah Dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat menuju kemandirian ekonomi yang berkepribadian Indonesia dan berahlakul karimah Sejak dibentuk pada tahun 2015 hingga kini IPMI sudah terbentuk di 34 provinsi, 360 kabupaten kota, 600 kecamatan termasuk pengurus perwakilan di 15 negara Saya melihat ibu-ibu yang dilatih tadi dikumpulkan oleh di Kota Gorontalo Adalah sesuanya benar-benar mampu untuk membawa IPMI ini ke depan menjadi organisasi yang bisa menunjukkan ekonomi di provinsi Gorontalo Ini yang kita harapkan kepada IPIU Pemukul Sementara itu Ingrid Kansil menjelaskan struktur kepengurusan IPMI dibentuk hingga ke tingkat pedesaan Hal itu dimaksudkan untuk merangkul serta memberi inspirasi dan motivasi kepada seluruh masyarakat utamanya para ibu rumah tangga dan generasi muda untuk mau berwirausaha Insya Allah IPMI bisa membantu pemerintah dalam meningkatkan skala entrepreneur Indonesia yang masih belum berajak dari 3% Agar bisa menyayangi negara-negara kemaju lainnya Karena kami berkomitmen akan merampul semua elemen masyarakat Terutama kita ingin ada generasi muda yang bisa berubah mindset yang mungkin awal lulus dari kuliah ingin bekerja di perkantoran Tetapi kita berupaya untuk bisa membuka mindset, memberikan inspirasi dan motivasi untuk mau berwirausaha Terima kasih telah menonton